Saudara kita perdalam kasus tiga anggota TNI yang menculik, memeras dan menganyayah hingga tewas warga sipil bersama Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari. Pak Hamim, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Kita juga akan sapa mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat petang. Selamat petang. Saya ke Pak Hamim dulu ya. Pak Hamim, di kasus Imam Mashkur ini tiga anggota TNI sudah dijadikan tersangka. Jadi motif dan perannya apa, Pak Hamim? Baik, terima kasih, Mbak. Yang pertama, tentu saya menyampaikan, mewakili pimpinan Angkatan Darat, menyampaikan penyesalan bahwa itu terjadi di saat sekarang ini. Tetapi yang jelas kita akan menerapkan hukum yang adil, objektif, dan transparan. Dan ini sudah menjadi atensi pimpinan baik Panglima TNI maupun Kelas Tata Angkatan Darat. Penyidikan sudah dilakukan oleh Pondam Jaya setelah dilimpakan oleh Polda Metro Jaya dan sudah ditetapkan tiga orang tersangka, yaitu berinisial PRAK-RM, PRAK-HS, dan PRAK-J. Untuk peran masing-masing serta motif ini memang belum bisa disimpulkan hingga saat ini karena masih terus didalami oleh penyidik, karena ada alat bukti yang masih terus dicari, yang memang sengaja ini dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak, yaitu alat bukti kunci adalah telepon genggamnya si korban. Sementara Pondam sudah memeriksa delapan saksi, sudah keterangan sudah diambil, tetapi kita belum bisa menyimpulkan secara penuh ini terkait dengan peran dari masing-masing tersangka pelaku tersebut. Pak Hamim, ini kan banyak informasi yang simpang siur beredar di media sosial, mulai dari video yang kemudian dikonfirmasi kabarnya hoax, sampai informasi soal ini bukan penculikan pertama, tapi penculikan kedua, karena penculikan pertama informasinya meminta tebusan 15 juta, betul nggak Pak Hamim? Betul Mbak, dari keterangan yang sudah kita dapatkan, memang ini bukan kali pertama ketiga tersangka pelaku tersebut melakukan penculikan dan pemerasan kepada korban maupun keluarganya. Hanya pastinya berapa kali yang sudah dilakukan, kemudian apakah korbannya sama, termasuk yang informasi yang beredar bahwa kepada korban yang meninggal itu, kepada keluarganya pernah diminta uang tebusan 15 juta dan kemudian 50 juta. Ini yang sedang didalami terus oleh penyidi, apakah yang melakukan itu juga pelaku yang sama sekarang tiga orang ini. Ini yang akan terus dikembangkan, dan apabila nanti ada perkembangan dinamika selanjutnya, ditemukan pelaku baru tentu nanti juga akan kita sampaikan kepada publik. Intinya kita ingin mengusut tuntas peristiwa ini termasuk latar belakang dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Pak Hamim, kalau soal video yang kemudian dikonfirmasi hoax, itu betul hoax ya Pak, yang dikirimkan ke keluarga? Yang kita dapatkan dari alat bukti yang kita kumpulkan sejauh ini, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh para tersangka maupun saksi. Tetapi nanti dalam perjalannya, karena ini masih dalam proses pencarian alat bukti kuncinya, yaitu handphone, nanti kalau memang itu terkonfirmasi benar nanti akan kita sampaikan. Tapi sejauh ini tidak berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para saksi maupun keterangan dari tersangka. Oke, Pak Hamim, kalau artinya gini, korban berasal dari Aceh, sementara tiga pelaku yang berasal dari TNI ini kan juga berasal dari Aceh. Artinya mereka sudah mengenal dari sebelum anggota TNI ini bertugas di Jakarta? Saya menghindari mbak untuk menyebutkan nama tempat, karena yang jelas mereka berasal dari wilayah atau daerah yang sama. Tetapi hasil pengambilan keterangan sejauh ini, antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal secara pribadi. Tetapi mereka karena berasal dari daerah yang sama, itu ada komunitas, ada perkumpulan, ada interaksi sesama orang yang berasal dari daerah yang sama, kemudian saling memberikan informasi, kemudian ada informasi bahwa di sana ada yang berjualan kosmetik, kemudian inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk berpura-pura menjadi penegak hukum yang sedang mengejar ataupun menangkap pelaku jual-beli obat-obatan terlarang. Tetapi ini secara keseluruhan masih sedang didalami untuk dilihat nanti secara pasti. Apakah memang betul seperti itu, ataukah ada hubungan atau komunikasi sebelumnya. Sekali lagi ini belum bisa kita simpulkan, karena alat kuncinya, alat bukti kuncinya yaitu berupa telepon genggamnya korban ini masih dalam proses pencarian. Nanti kalau sebut bukan akan diambil dari sana datanya. Pak Amim, kalau yang korban satunya lagi itu apakah kemudian juga mengenal pelaku dan juga korban satunya yang kemudian tewas? Inilah yang masih belum ini Pak, belum sementara yang sudah didapatkan keterangannya, mereka tidak saling mengenal Pak. Antara pelaku kedua yang kemudian dilepaskan itu juga tidak kenal dengan pelaku sebelumnya. Oke, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman bagaimana Anda melihat kasus ini Pak Soleman? Apa yang disampaikan Pak Amim tadi itu ada benarnya. Jadi saya mendapat, biasa info, bahwa betul mereka tidak saling mengenal. Fakta yang kedua, mereka sama-sama dari Aceh. Fakta ketiga, itu ada penjualan alat kosmetik. Tapi di balik itu ada obat-obatan lain. Dia menjadi barang dagangan. Nah, para penjual ini, tokoh-tokoh ini ada tuannya. Jadi tuannya itu tahu, tokoh ini, tokoh ini, tokoh itu. Nah, tuannya inilah yang menugaskan ketiga orang ini untuk menarik bahwa kamu menjual barang-barang yang terlarang, untuk itu harus ada kompensasi. Inilah yang ditugaskan orang tiga ini. Makanya mereka saling tidak kenal. Itu info yang saya dapat. Berarti ada aktor intelektual ya, Pak? Intelektualnya sih tidak. Kita tidak tahu intelektual itu tidak. Tapi dia yang mengendalikan itu tokoh-tokoh itu. Bukan mengendalikan, tahu ada tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini. Itu tahu. Oke. Nah, itu apakah itu intelektual atau tidak. Saya tidak jelas apa istilah intelektual itu. tetapi pengendali penjualan tokoh-tokoh itu. Pak Soleman, bisa nggak kalau kita bilang ini faktor ekonomi jadi pemicunya? Bisa ekonomi, bisa kena kalan. Oke. Bisa dua. Kalau kasus seperti ini, apakah ini kasus yang biasa terjadi atau seperti apa, Pak Soleman? Biasa bagaimana maksudnya? Maksudnya ini bukan kasus pertama? Oh, ya enggak lah. Kalau di TNI ini kan baru pertama. Ini baru kita lihat ya. Ini seperti ini. Betul. Jadi itu bisa kenakalan, bisa ekonomi itu. Bisa saja. Namanya tentara kan nakal. Makanya harus dijaga baik-baik. Kalau salah jaga, dia pergi. Makanya tentara itu aturannya keras. Karena memang dipilih orang-orang nakal. Kalau nggak nakal, mana mau disuruh bertempur. Memang dasarnya begitu. Makanya harus dijaga baik-baik. Aturannya harus keras. Kasih dia makan yang bagus. Kalau dia cari makan sendiri, ya kan berat nanti. Tahunya dia berperang. Tahunya dia berkelahi. Ya itulah yang dia pakai nanti. Oke. Makanya harus baik-baik jaga tentara ini. Kita memang mencari orang-orang begitu. Itu. Apalagi yang kelas-kelas di bawah itu. Apa Pak Soleman faktor kesejahteraan jadi salah satu pemicunya? Nah, kesejahteraan ini kan relatif. Nanti dihitung aja lah. Dilihat. Coba ada nggak yang bisa menghitung itu gajinya tam-tama berapa itu? Take home pay-nya berapa? 3 juta paling, 4 juta. Kira-kira pas nggak di Jakarta sih? Coba aja ada yang sekali-sekali coba dihitung itu. Tanya Pak Hamim itu berapa nanti tam-tama bintara take home pay-nya. Dihadapkan kepada tugasnya yang berat menjaga presiden. Dihadapkan kepada sulitnya Jakarta ini bertransportasi. Coba lihat. Kira-kira memadai atau tidak. Kan itu. Tentara tidak pernah mengeluh. Tentara tidak pernah mengeluh. Tapi tentara hanya memperlihatkan. Inilah bakti saya. Tetapi ketika dia dihadapkan kepada situasi yang di luar kemampuannya dia. Ya inilah yang bisa terjadi. Apa saja itu bisa terjadi. Bagaimana Pak Hamim tanggapan Anda? Ya bagi saya sih sebenarnya kita tidak bisa juga kemudian menjustifikasi bahwa kesejahteraan ini menjadi faktor utama pemicu tindak pidana seperti itu. Karena kalau kita berbicaraan seperti yang disampaikan Pak Soleyman Ponto tadi ini relatif. Walaupun mungkin kecil ya Apatek Home Pay-nya Tam-Tama ini kalau dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan di Jakarta. Tetapi apabila kita bisa mengelola. Saya rasa juga tidak harus memicu niatnya untuk melakukan kriminalitas seperti yang dilakukan oleh ketiga tersangka ini. Dan kita juga mengapresiasi pemerintah maupun pimpinan TNI sudah mengupayakan walaupun secara bertahap sedikit demi sedikit untuk terus meningkatkan kesejahteraan ini. Kalau berbicara cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali lagi. Itu sifatnya relatif tergantung bagaimana kita mengelolanya. Tiga orang ini bukan hanya tam-tama yang ada di Jakarta. Banyak sekali juga tam-tama lain yang pangkatnya mungkin lebih rendah daripada ketiga tersangka ini yang juga tinggal di Jakarta memenuhi kebutuhan dengan keluarganya tetapi tidak melakukan hal-hal yang aneh. Artinya ini kembali kepada perorangan yang tidak bisa kita juga kemudian menyalahkan kesejahteraan itu sendiri sebagai pemicu utamanya. Pak Hamim kalau yang tadi informasi disampaikan Pak Soleman soal adanya mungkin saya pakai istilah cukong yang kemudian mendanai para anggota TNI ini untuk kemudian memeras korban. Itu sudah sampai situ belum penyelidikannya? Sementara untuk saat ini kita fokus kepada persoalan tindak pidana penculikan penganian yang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Masalah kemudian ada isu-isu lain di balai itu secara informasi intelijen mungkin memang Pak Solemah Mbuto yang lebih paham karena beliau memang basicnya intelijen. Tetapi kami dari penyidik Pemdang Jaya ini lebih fokus sekarang untuk membuktikan tindak pidana, penculikan, penganian, hingga pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia itu. Nanti masalah ada kemudian transaksi terlarang, ada cukong dan sebagainya tentu ini perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pihak kepolisian karena ini bukan kemudian sesuatu yang melibatkan tentara secara berdiri sendiri. Begitu Pak. Oke saya ke Pak Solemah. Pak Solemah, Panglima kan meminta hukuman berat bahkan sampai hukuman mati ancamannya. Ini seperti apa tanggapan Anda? Pas, saya kira ya apa yang Panglima sampaikan memang ya itu saya bilang tadi kan bahwa tentara kalau sudah berbuat hukumannya berat. Jadi kalau Panglima bilang hukuman mati ya itu Sabda Panditaratu ya begitu. Ya memang begitu, tentara memang berat. Tidak ada tempat buat kesalahan untuk tentara. Ya itu betul Pak Hamim tadi, kesejahteraan pun itu tidak bisa dijahitkan alasan. Makanya saya bilang tadi kan bisa kena kalan, bisa itu. Tapi kalau berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Ya memang itulah tentara. Oke. Terakhir Pak Hamim soal respon dari instruksi Panglima untuk hukuman mati? Memang sudah ada, sebenarnya Panglima juga tidak menyatakan dengan eksklusif bahwa hukuman mati. Kalau memang terbukti ini mungkin kena pasal pembunuhan berencana, hukuman ancaman, hukuman maksimalnya kan hukuman mati. Tetapi kembali lagi, ini tentu hukum tidak bisa, ataupun menanti keputusan hakim juga tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat orang ataupun instruksi dari yang lain-lain. Hakim akan melihat fakta-fakta persidangan. Apakah memang ini masuk kategori pembunuhan berencana, ataupun yang lain-lain, nanti yang akan memutuskan adalah hakim. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, dari hasil olah yang dilakukan oleh penyidik Pemdang Biaya, nanti penuntutan dilakukan oleh auditor militer. Nanti kita tunggu saja hasilnya. Karena tidak bisa juga sejak awal ini kita menyimpulkan bahwa ini pembunuhan berencana. Karena laporan awalnya itu adalah laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan adanya penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Kemudian memang dari hasil penganiayaan itu korbannya meninggal dunia. Tetapi apakah ini masuk dalam kategori pembunuhan berencana, nanti akan diungkap oleh hasil penyidikan maupun oleh fakta-fakta persidangan. Pak Hamim, terakhir, tuntutan keluarga untuk tidak ada impunitas bisa dijalankan kira-kira? Saya jamin bahwa, dan ini sudah menjadi komitmennya Panglima TNI, termasuk Kepala Setan Angkatan Tarak, tidak ada prajurit yang berlaku impunitas. Artinya semua prajurit yang melakukan tindak bidana umum akan diproses secara jujur, objektif, dan transparan. Bahkan yang saya sampaikan tadi, kalau prajurit TNI seperti yang sampaikan Pak Seliman Ponto, ya itulah bentuk pertanggung jawaban bahwa kita ini akan mendapatkan hukuman yang lebih berat karena di samping nanti diterapkan pasal-pasal bidana umum, termasuk juga ada pasal bidana militer seperti pemecatan dan sebagainya. Nanti setelah hasil dari proses peradilan di pengadilan militer yang akan memutuskan. Terima kasih, Brik Jan Hamim. Terima kasih juga, Pak Soleman, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.